Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan menyusun tim Fasilitator Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatanil Alamin Untuk Ketua, akan saya pimpin sendiri Terus Koordinator Projek dan Keberawasan Saya, anggota Nini Budi Nisi Kedua, Imam Ahmad SPD Ketiga, Yeni Umi Kursum Keempat, Rohani Sayuti SPD Keenam, Dewi Oktaviana Ketujuh, Jainal Arifin SPD Kedelapan, Rias Kusumawati SPD Demikian susunan panitia untuk tim fasilitator projek penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatanil Alamin Di Lingkungan Madrasa Sanabiah Miftah Lulung Tahun Pelajaran 2023-2024 Terima kasih, mungkin ada yang disampaikan oleh Dewan Guru Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu Guru? Bu Rias mungkin? Untuk projeknya itu, Bapak Ibu Jadi nanti Biar peserta didik itu dapat menganalisis kurang bermanfaatnya ecing gondok di lingkungan sekitar Yang kedua, peserta didik dapat membuat satu karya seni kerajinan dengan memanfaatkan ecing gondok yang banyak di sekitar lingkungan kita Kalau temanya tentang ecing gondok, nanti anak-anak kita bawa ke lokasi yang ada ecing gondoknya Laitu lokasi terdekat, kita mau ke mana lagi? Baik, untuk anak-anak itu nanti, saya minta pendampingan dari Bapak Ibu Guru Nanti anak-anak itu di kawal, kita ke Rowo Tepatnya di desa Sumergedawung Ya dekat dari sini, kalau teman-teman kita yang dari Sumergedawung, insya Allah sudah paham Di sana itu banyak jeng gondok Nanti setelah itu, selesai dari pengambilan itu, kita jumur dulu Biar nanti anak-anak semua yang mulai dari pengambilan, terus penjemuran, nanti anak-anak juga didampingi Transportasi untuk anak-anak kita kawal, kita karena ini ada di lingkungan pesan tren Jadi kita harus iji juga ke Ketua Ayah San sama Ketua Pondok Nanti biar anak-anak naik mobil dari sini Ada mobil disiapkan dari madrasah? Mobil disiapkan dari madrasah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat semua ya Ya Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Ada Ada siapa? Helgi Helgi lagi ya? Ya Ya sudah mudah-mudahan cepat sembuh kebetinya ya Ini kita mulai, Bapak ingin kalian berdoa terlebih dahulu dibimbing oleh ke-12-nya Alhamdulillah 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 Untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang P5, P2, R, A Nah, jadi pembelajaran hari ini lebih fokus kepada pemanfaatan Apa-apa yang ada di lingkungan sekitar kita Berhubung di lingkungan kita itu ada yang paling banyak itu EJN Gondok Berarti nanti kita memanfaatkan EJN Gondok untuk P5, P2, R, A Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini Bapak ingin kalian biar lebih bersemangat Ya Biar lebih energi, biar lebih fresh Coba ikuti Pak Bambang Tepuk 1 Tepuk 2 Tepuk 3 Tepuk 4 Tepuk 5 3 kali Tepuk 5 3 kali Tepuk 5 4 kali Tepuk 5 4 kali itu tidak dimanfaatkan yang ditimbulkan dampak yang ditimbulkan ecing gondok di lingkungan sekitar misalkan ecing gondok itu tidak dimanfaatkan apa akibat-akibat yang ditimbulkan ecing gondok akibat akibat menimpannya ecing gondok menyebabkan sumbakan pada seluruh irigasi dan profilasi menyebabkan banjir merupakan jumlahnya menunggungkan jumlahnya cahaya yang masuk ke dalam air sehingga menurunkan kirikan oksigen di dalam air ya baik salah satunya itu ya Jadi kalau ecing gondok itu tidak dibersihkan tidak dimanfaatkan maka akan menjadi penyebab tersumbatnya saluran irigasi tujuan pembelajaran hari ini adalah memanfaatkan dengan melimpahnya ecing gondok yang ada di bingungan sekitar-sitar Sebelum menginjak pelajaran Bapak ingin kalian melihat eh manfaat dari ecing gondok ya Hai ini manfaatnya anak-anak kami lihat dulu manfaatnya apa saja ya Hai teman-teman baik-baik videonya anak-anak ya sungguh terlihat hai 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 sekarang jadi tubuh segini ingin dengan jumlahnya bubata-babatnya jadi hati-hati apa yang Bapak panggil kami bersama-sama di saat di luar siap jenuh ingat ingat bagaimana cara bermanfaatnya bermanfaatnya eh coba sekarang Bapak ingin yang yang satu ini jadi jadi kumpul-kumpul sini kalian berdiskusi sama teman sebagusnya berdiskusi ini ada sendirian ya diskusinya nanti kesana terbang kalian berdiskusi sama teman sebagus bagaimana caranya kalian untuk memanfaatkan tanaman ecing gondok kalian tulis diskusinya kalian tulis di 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 ya yang yang angkat tangan bagaimana cara menegak ngejir karena di sungai itu atau di rawa itu ada banyak tanaman air di atasnya terutama ecing gondok yang bisa jawab Pak ambil hati aja di bawah bisa ayo angkat tangan juga gasa malu-malu ayo lalu pak pak ya ayo buat kerajinan pak ya Ya bahaya casha banget e Bana m ee Apa namanya Bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita Karena di sekitar rumah kita Itu banyak ejeng gondok terutama di rawa Itu kita manfaatkan Kemarin teman kalian itu sudah Mengumpulkan Sudah dijemur ini prosesnya Sudah jadinya ini Selain ini anak-anak Selain ejeng gondok ini juga butuh Bahan-bahan lain putih Terus Kater Double tip ditembak sama Isolasi Sekarang kalian dibuat jadi Tiga gondok Satu gondok isi enam Ada keduanya nanti Yang satu jadi enam Ini Ini anak-anak Ini yang ada dalamnya Ini kan dalamnya kita tidak pakai Kita potong Terus yang bawah kalau misalnya tidak rapi Itu dirapikan anak-anak Kalau seperti ini sudah rapi Ya Empat Teringgangan satu gondok Untuk tesi Tugasnya Sampai anak Ini nanti Nih Dombok tiknya Taruh ke sini Dombok tiknya Teman pasang Dipasang dulu Dombok tiknya Dipasang Diluskan Nah Nah gitu Nah gitu Terus dipotong Ini pakai Akhir aja Biar rapi Nah gitu Nah Terus Kalau sudah Dirapikan dulu Abis itu Lombok tiknya dibuka Ini dibuka dulu Kalau ini kan sudah ada Caranya seperti itu Nanti dilanjutkan sendiri ya Biar 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 Nah itu coba di anu Di datang Nah ini berarti ini proses Sudah untuk pembuatan taplaknya Nah itu di selang-seling Untuk buat tempat ini dirapikan Terus Cleaning waktu itu yang rapi Agak ditekan Sudah ya Bisa dilanjutkan ini ya Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Ini kalian sudah melewati beberapa proses Untuk Membuat kerajinan tangan Dari bahan kecing pondok Ini kalian sudah jadi Apa yang kalian kerjakan selama ini Dan agar kalian lebih paham Ecing pondok itu bukan cuma menjadi penyebab Terjadinya banjir Terus pencangkaran pada rawat Tetapi banyak juga manfaatnya Bagi kita semua Terutama kalau kita betul-betul Padre mengelola bahan yang ada Seperti ecing pondok itu Dan ini hasilnya Dan ini misalkan lagi dijual Akan menjadi nilai ekonomis Iya anak-anak Iya Dan untuk selanjutnya Anak-anakku Setelah Membuat kerajinan ecing pondok ini Untuk tahap selanjutnya Nanti kita juga akan memanfaatkan Bahan-bahan yang ada di sekitar kita Terutama misalkan sampah Ya sampah-sampah botol itu Itu bisa dimanfaatkan Yang penting kalian Mau berusaha Dan Ini karena sudah selesai Anak-anak nanti kita kumpulkan Jadi satu Kita foto bersama Dan nanti kita bisa promosikan keluar Ya Tapi sebelum Ini selesai Pembelajaran ini selesai Bapak ingin Kalian semua Berdua Seperti Awal kita Membuat diri Mudah-mudahan Apa yang sudah kita kerjakan Yang sudah kita hasilkan Bisa memanfaat Terutama untuk lembaga Ya Dan khususnya Buat kalian Nanti mungkin bisa jadi Nilai ekonomis Ya Itu saja Mohon untuk kekuannya Membih doa Ya Habis ini kita doa Terus pulang Ya Yuk Membih doanya Berudah Bura Tuhan mulai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton